Yo, balik lagi dengan gue Wandi Untuk dan kali ini gue pengen bahas film Korea yang berjudul Kim Ji-yong Born in 1982 Film Kim Ji-yong Born in 1982 ini adalah film Korea terbaru yang lagi tayang di bioskop nih sekarang jadi kalau kalian mau nonton kalian harus pergi nonton awalnya saya juga gak terlalu penasaran ya pengen nonton film ini tapi saya melihat dua pemeran utamanya itu ada Gong Yoo sama Jung Yoo Mi kalau kalian misalnya penggemar film Korea kalian harusnya tahu bahwa beberapa tahun yang lalu mereka itu ada main film yang judulnya The Silence ya Silence kalau gak salah itu kayak tentang anak bisu tuli kan yang diperkosa dan itu disitu Gong Yoo jadi guru nah dua orang ini kalau main bagus banget menurut saya jadi ini saya pengen lihat Kim Ji-yong Born in 1982 nah Kim Ji-yong Born in 1982 ini sebenarnya film yang diangkat dari novel novelnya ini sendiri sudah dibaca lebih dari berapa juta orang gitu ya kalau misalnya kalian update nanti di internet kayak ini kontroversi banget sebenarnya di Korea karena memperlihatkan kehidupan wanita di Korea itu yang dipandang sebelah mata begitu bahwa wanita kalau misalnya setelah menikah itu fungsinya adalah mengurus anak dan harusnya meninggalkan dunia kerja begitu nah sebenarnya kalau misalnya kalian belum menikah bisa jadi kalian merasa tidak terlalu related dengan cerita yang mereka angkat gitu karena ceritanya kan tentang kehidupan pernikahan dan tentang kehidupan wanita setelah menikah tapi kalau misalnya kalian melihat in general ya in general itu artinya seperti ini bahwa apa sih fungsinya kita gitu apa tugasnya kita, apa yang seharusnya kita lakukan gitu banyak tekanan dan disini nih banyak banget message-message yang saya dapat ya misalnya kalau misalnya kita menjalani kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau kita menjalani kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu biasanya akan menimbulkan depresi yang begitu berat sehingga mengakibatkan kita juga tidak menyadari kadang kita tidak menyadari hal itu gitu ada satu adegan nih di bagian akhir dari film ini yang si karakter Ji Yong ini ngomong ke bosnya dia bilang saya gak bisa lanjut kerja atau saya gak bisa balik ke kerja yang ditawarkan itu karena saya sekarang lagi ketemu psikiater gitu dia bilang nah terus si bosnya bilang ya di hari gini gitu loh siapa yang gak perlu psikiater ya kan jadi hari-hari ini ya dewasa ini lebih tepatnya gitu kan bahwa sebagian besar dari kita tuh hidup itu penuh stress sebenarnya hidup itu penuh masalah menjalani kehidupan itu dengan penuh beban gitu kita melakukan sesuatu yang tidak pengen kita lakukan gitu kalau misalnya kalian lihat karakternya Ji Yong di film ini dia tuh sebagai ibu dia bertanggung jawab untuk rawat anaknya tapi there's something missing gitu kayak rutinitas itu aja setiap hari yang dia lakukan terus kayak misalnya bagaimana juga waktu dia ke rumah mertuanya terus mertuanya melihat anak cowoknya yang cuci piring terus dia bilang aduh anak aku cuci piring nih gitu kayak disindir secara halus gitu kan di adegan pembukaan film dan dia merasa kayak oh iya aku aja yang cuci gitu gitu kayak banyak hal-hal di masyarakat itu yang seperti itu gitu kadang kita tuh gak speak up atau kita membiarkan diri kita itu hidup dalam penuh tekanan atau hidup dalam penuh peraturan gitu dimana kita harus mengikuti ini mengikuti itu gitu kan jadi itu message yang dibawa sama film ini adalah pentingnya untuk menyadari itu sebenarnya dan untungnya Ji Yong ini sekeliling lingkungannya dia ini juga kayak punya lingkungan yang supportingnya supportingnya juga itu baik ke dia gitu kayak misalnya suaminya itu juga punya karakter yang kayak bisa support dia punya karakter yang penyabar yang diperankan dengan sangat baik ya sama Gong Yu ya saya rasa cewek-cewek juga bakal teriak kalau liat Gong Yu main gitu kan karena dia disini apalagi karakternya juga sangat empatik untuk diikuti gitu karena dia suami yang ramah, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab suami yang sayang, keliatan sayang banget sama istrinya gitu nah kehidupan rumah tangga juga disini kita bakal liat gitu kan bahwa sebelum kalian married kalian harus reconsider untuk nonton film ini karena setelah married itu tidak sesimpel itu gitu setelah married itu kayak dia bilang kita dikejar terus sama pertanyaan kapan married terus setelah married dikejar lagi dengan pertanyaan kapan punya momongan dan akhirnya setelah dia punya momongan ya salah satu dari mereka harus berkorban padahal si Ji Yong ini juga sebenarnya wanita karir yang karirnya baik begitu dan dia juga orang yang profesionalis pada dalam kerja tapi dia harus meninggalkan itu semua dan harus ngurus anaknya gitu karena kan ngurus anak juga kan susah-susah gampang apalagi usia-usia belia gitu kan yang kayak 0 sampai 2 tahun biasanya 3 tahun itu kayak itu disitu piknya gitu kan untuk ngurus anak gitu dan mereka juga gak pakai babysitter untuk ngurus anaknya dia urus sendiri gitu jadi sebenarnya ya itu tapi akibat semuanya ini dan ini semuanya dijalankan sama dia sebenarnya dia juga kayak ada di press gitu akhirnya dia punya penyakit dan penyakitnya itu apa kalian harus nonton filmnya karena nanti akan diungkapkan di filmnya penyakitnya itu dan inilah juga yang jadi salah satu poin kontroversi dalam film ini nah menariknya film ini adalah kalian akan ngikutin sesuai alur banget karena cara berceritanya tuh enak banget actingnya natural sekali terus kayak jalan cerita itu enak banget pokoknya kalian bakal ikutin itu kayak bisa diikutin dengan enak gitu agak di awal itu menurut saya agak sedikit lambat tapi itu sebenarnya fondasi untuk nanti di bagian akhir itu BAM! itu akan membuat kalian bisa nangis mungkin karena saya sendiri nangis di bagian akhirnya gitu kan jadi ada momen-momen yang memang emosional juga Korea memang juaranya ya gitu ekspresi muka, cara bercerita itu keren banget gitu jadi ini salah satu film penting yang harus ditonton di 2019 apalagi untuk kalian yang mau menikah ya ini kalian harus nonton skor pribadi dari saya untuk film Kim Ji Yong Born in 1982 itu adalah 9 dari 10 oke guys thank you sudah nonton review saya kali ini kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya kalau misalnya kalian suka dengan video ini kalau misalnya like dan subscribe di channel ini kalau misalnya kalian gak suka juga gak apa-apa ini pendapat pribadi saya tentang sebuah film yang baru saya tonton di Biaskop kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya have a good day, have a great day God bless you all, dadah